Pasta itu banyak bentuknya dan ada juga namanya Ini ribet ya pak ya, skip dulu deh sebentar Halo, perkenalkan nama aku Sylvia Yulianti Aku dari AB02 dan kalian bisa panggil aku Sisil Oke, untuk kali ini aku dapet tugas itu memberitahukan Apa sih yang bakal aku jual nantinya Kalau misalkan udah bisa ya, udah bisa jualan keluar lagi Ini aku mau kasih tau sama kalian Siapa sih yang gak tau sama pasta? Pasta, dimana-mana pasti ada pasta Ada yang pasta langsung jadi Ada yang kita ke resto terus kita bisa beli pasta Terus ada lagi yang lainnya Sebelum aku kasih tau bagaimana aku jualannya nanti Dan produk apa yang aku jual Aku akan beritahukan bagaimana cara pembuatan pasta Kita bisa lihat dari video berikut ini Kembali lagi dengan Mo di Majak TV Masak jajan kulineran bareng Di video kali ini, Mo bakal bikin fresh pasta Dengan dua bahan dan dua bentuk pasta Yaitu spaghetti dan fettuccine Bagaimana proses pembuatannya? Lanjut, tonton terus videonya Pertama untuk membuat adonan pastanya Yang diperlukan yaitu Ada 1 sepertiga cup Atau sekitar 12 sendok makan terigu serbaguna Di sini segini sekalau pakai takaran sendok Kemudian selanjutnya Kita tambahkan 2 sendok berikutnya Karena tadi pakai 1 cup Plus 2 sendok makan Lalu selanjutnya kita bentuk lubang di bagian tengah tepung Nanti untuk nyeplok telurnya Kemudian kita pecahkan 2 butir telur Jadi 1 telurnya ini Pas untuk sekitar 150 gram tepung Sekitar antara 100 sampai 150 gram Kemudian selanjutnya kita tambahkan garam Sekitar 1,4 sendok teh Lalu ada Di sini saya pakai Minyak olive oil Atau olive oil Yaitu setengah sendok makan Bisa diganti minyak sayur biasa Lalu kocok rata Menggunakan garpu, telur, dan bahan lainnya Setelah semuanya tercampur Agak rata saja Cukup rata Kemudian kita bisa langsung Campur dengan tepungnya Hati-hati ya di sini Karena takut melebar kemana-mana Nah, intinya bentuk crumble-crumble Sampai merata Sampai tepungnya tercampur Dengan kocokan telur Sampai benar-benar rata Jadi karena saya di sini baru coba lagi Resepnya itu agak lupa Jadi kemarin itu bikin Harusnya pakai 1 telur Tapi ternyata 2 telur Dan kelebihan banget So, saya tambah lagi tepungnya Sampai hampir 2 kali lipat Dari resep ini ya Jadi sekitar 2 cup lebih Kalau dibikin cup Kalau pakai sendok sekitar 20 lebih Pokoknya tekstur adonannya itu Harus benar-benar kering Harus benar-benar dry Karena nanti juga bakal didiamin lagi itu Supaya tujuannya relax juga Jadi yang pasti harus kering ya Kemudian kita bisa bulatkan Lalu kita bungkus dengan plastik Diamkan sekitar 30 menit Sampai lebih lembek Jadi kenapa harus kering nanti Karena diamkan itu Supaya relax dan bakal jadi lebih lembek Kemudian setelah 30 menit Kita bagi menjadi 2 adonan pastanya Jadi yang satu nanti saya bikin Bentuk spageti Dan satunya lagi itu Bentuk Fat to chin Kalau nggak salah Kita siapkan rolling pasta Rolling pasta Gilingan pasta Mesin pasta Kita di ukuran 7 Nomor 7 terlebih dahulu Kita pipihkan adonannya Sampai pipih memanjang Dari 7 Kemudian ke 5 Kemudian ke 3 Sampai ke nomor 1 Seperti itu Ulang-ulang-ulang Disini masih nomor 7 ya Sampai benar-benar nanti Adonannya sudah terbentuk bagus Kotaknya Baru dipindah nanti Ke nomor 5 Setelah nomor 5 Pindah lagi ke nomor 3 Seperti itu Pokoknya gampang deh Kita lipat lagi Lipat menjadi Seperti ini Fold 3 bagian Lalu giling lagi Giling lagi Pipihkan lagi Seperti itu Jadi disini Saya nanti akan Bentuk Pastanya ini Menjadi Dua jenis pasta Yang pertama itu Spaghetti Dan yang kedua Yaitu Fetucine Spaghetti itu Yang lebih kecil-kecil Seperti lidi Kalau Fetucine Atau Fetucine itu Yang lebih Lebar Sedikit Seperti itu Bagi teman majek Di rumah Yang suka masak Jajan kulineran Yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Terima kasih Dan tonton video Majak TV lainnya Ini dia Terakhir setelah Dipipikan Di nomor 1 Sudah cukup pipih Tapi untuk Ketebalannya Bisa disesuaikan Antara nomor 2 Dan nomor 1 Itu sudah pas Nomor 2 juga pas Untuk lebih tebal lagi Tapi kalau Seingat saya sih Ini nomor 2 Saya nomor 2 Dan untuk yang kedua Nanti itu nomor 1 Kalau yang untuk Sepageti Nanti kalau yang bentuk Sepageti Saya pakai nomor 2 Paling tipis Lalu kita pindah Ke gilingan Ke gilingan Ke mesin Sepageti Bentuk Sepagetinya Karena disini Cukup ringan sekali Lembut sekali Kalau Pakai Gilingan ini Kalau Memipikan kan Susah Kalau ini lembut banget Karena disini Saya terlalu lembek Adonanya Jadi ada yang Berapa menempel Tapi It's ok Itu masih bisa digunakan Sebenarnya Kalau bisa Lebih Kering lagi Adonanya Setelah semuanya Dibentuk Kita taburi lagi Menggunakan tepung Supaya tidak saling Menempel Karena Kalau sudah terlalu lembek Adonanya Terus Dibikin Spageti Itu bakal Saling nempel Nantinya Kalau tidak Ditaburi Tepung Secara cukup Halus Ditaburi Secara cukup Seperti itu Mudah bukan caranya Sebenarnya bisa Tidak menggunakan Mesin Caranya Bisa teman-teman Majak di rumah Cek Di cara buat Pangsit Kulit pangsit Kemudian juga ada Mie Telur Itu sama saja Seperti itu Menggunakan rolling pin Kecil Lalu dipipikan Sampai benar-benar Berbayang Atau Menerawang Terlihat Bayangan Tangan kita Setipis itu Kita habiskan Semuanya Lalu untuk Bentuk yang kedua Bentuk yang kedua Bentuk yang kedua itu Kalau tidak salah Bentuk fetusin Saya juga Masih bingung Belum sempat baca juga Pokoknya Kalau bentuk ini Pipinya harus nomor satu Karena Kalau ketebalan Jelek Jadi ini nomor satu Kemudian Setelah semuanya dicetak Kita Taburi dengan tepung Lalu gulung Dan kita bisa Simpan di dalam Kontainer Atau lamp Wadah Yang ditutup Yang kedap udara Kemudian dilapisi plastik Masukkan ke dalam Lemari pendingin Atau Lebih lama lagi Bisa freezer Itu bisa bertahan Sampai berbulan Bulan Dan itu Di resip Di video Kali ini Untuk proses Pengolahan Pastanya Masing-masing Jenisnya Nanti Saya bakal Bikin Video selanjutnya Oke Dari Video berikut itu Kita bisa menyimpulkan Karena ya Gimana cara Buat pasta Dan Itu emang Gak mudah sih ya Pasti butuh Proses yang banyak Dan harus penuh Dengan kesabaran Oke guys Disini Siapa yang baru tau Kalau ternyata Pasta banyak macemnya Gak cuma Spaghetti Hayo Siapa yang bilang Semua pasta Itu pasti Spaghetti Padahal enggak Itu bentuknya Beda Dan artinya Juga beda Oke Mungkin Spaghetti Yang paling Di ini nih ya Amin ya Paling familiar Sama kita Karena kita Kebiasanya Makanya itu Spaghetti Apa-apa sih Spaghetti Bolognais Spaghetti Agulio Dan yang lainnya Disini aku mau Ngasih tau Kalau ternyata Pasta itu Banyak bentuknya Dan ada juga Namanya Seperti yang udah Pasti kita tau Spaghetti Terus ada Fettuccine Ada Capellini Terus ada Proviali Ada Parvale Sama Panveni Ayo Siapa yang disini Baru tau Ternyata Namanya banyak Disini Aku mau Masih tau Sebenernya Aku dulu Menjualan Yang Fettuccine Pasta Fettuccine Sebenernya sih Hampir semuanya Itu aku ada Cuma yang lebih Aku tonjolin dulu Sekarang Yang Fettuccine Oke guys Disini Aku bakal Kasih tau Ke kalian Fettuccine Yang udah Beredar Atau Emang Terkenalnya Cuma Merk itu Aja Gak tau Aku yang Gak bisa Nyari Atau Merk-merk lain Tapi aku temennya Dua merknya Aja sih Yaitu Ada yang Sanremo Sama Lafonte Lafonte Ini udah pasti Kalian tau Dua merk ini Aku tau Mohon maaf ya Aku belum tau Semua merknya Karena kan Yang tau Fettuccine Itu kan Sedikit Jadi Aku nyari Yang udah Pasti Ada aja Terus Disini Aku bakal Kasih tau Sama kalian Warna Dari Fettuccine Lafonte Sama Sanremo Ini Oke Sebentar Ini Dari Warnanya Aja Beda ya Sanremo Sama 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 Lafonte Sama Lafonte Skip dulu deh Sebentar Balik lagi Disini Lafonte Sama Sanremo Itu beda Warnanya Kalian Kalian bisa Lihat Sanremo Warnanya Agak Lebih Dark Sedangkan Lafonte Ini Warnanya Lebih light Nah Tuh Dan Dan Karena Aku Pernah Kerja Di Salah Satu Restoran Biasanya Restoran Itu Lebih Sering Pakai Yang Lafonte Ini Karena Dia Warnanya Lebih Bagus Kalau Dia Udah Dimasak Itu Kalau Kalian Mau Tau Kalau Udah Dimasak Dia Bentuknya Kayak Apa Kurang Lebihnya Itu Mereka Bentuknya Seperti Ini Ini Lafonte Ini Yang Sanremo Dan Rasanya Itu Berbeda Ya Dan Ini Di Antara Dua Ini Yang Lebih Cepet Mateng Itu Sebenernya Gini Dia Lebih Cepet Mateng Dia Cuma Berapa Menit Doang Gitu Tadi Aku Coba Sekitar Satu Atau Dua Menit Dia Udah Langsung Langsung Mateng Langsung Ayu Gitu Tapi Kalau Seakan Yang Begini Yang Biasa Kita Makan Mau Di Restoran Dimana Pasti Pasti Makan Begini Dan Itu Agak Lebih Lama Makanya Kalau Misalkan Di Restoran Itu Spaghetti Kita Pesen Terus Baru Dibikin Fresh Enggak Mereka Biasanya Itu Udah Prepare Duluan Jadi Sebelu Jadi Kalau Pagi Itu Mereka Biasanya Udah Prepare Makanan Apa Yang Udah Kosong Itu Mereka Udah Bakal Prepare Seperti Spaghetti Dia Bakal Bikin Lebih Dahulu Karena Dia Dibuat Itu Bukan Yang Langsung Mateng Tapi Setengah Mateng Jadi Saat Mau Dimasak Lagi Itu Jadinya Itu Udah Lembut Ada Juga Kan Customer Yang Maunya Agak Masih Ada Kriuk Kriuk Dan Ada Customer Yang Lebih Suka Kalau Mateng Itu Dente Gitu Jadi Kalau Di Resoran Itu Gak Mungkin Kamu Kalau Misalkan Mesen Terus Spaghetti Bisa datang Cepet Banget Cuma 5 Menit Langsung Jadi Gak Mungkin Karena Kita Masak Sendiri Aja Itu Paling Enggak 15 Menit Baru Jadi Jadi Kalau Misalkan Di Luar Itu Biasanya Dibuat Dulu Sebelum Sebelum Tokonya Buka Itu Udah Pasti Dibuka Udah Di Prepare Terlebih Dahulu Jadi Kalau Misalkan Ada Customer Yang Mau Beli Mau Beli Apa Aja Itu Udah Mereka Tinggal Anget Angetin Aja Gitu Kalau Fettuccine Itu Tinggal Di Angetin Lagi Jadi Buat Bumbu Buat Bumbu Abis Itu Tinggal Masukin Si Fettuccine Lagi Nah Itu Nanti Udah Jadi Nanti Jadi Anget Lagi Gitu Oke Disini Aku Bakal Kasih Tau Gimana Rasanya Dari Lafonte Sama Sanremo Tadi Oke Dari Aku Coba Dari Yang Ini Dulu Dari Si Lafonte Sebenarnya Masaknya Itu Sama Aja Sih Kayak Masak Lagi Di Lungun Saya Kasih Air Terus Dikasih Minyak 2 Sendok Sama Garam Tapi Kita Cobain Yang Lafonte Oke Kita Bakal Dapet Permandingan Kalo Udah Makan Sama Sanremo Kok Jarang Sih Waktu Beli Yang Ini Soalnya Dewan Nanya Pernah Menarik Gelap Gitu Dibanding Sama Lafonte Tadi Dia Agak Lebih Light Nang Limpin Nih Tuh Beda Kan Jadi Masakan Dari Warnanya Aja Kayak Ngendang Selera Banget Kalo Yang Lafonte Sedangkan Ini Tuh Enggak Dia Lebih Lebih Duk Gitu Dia Bismillah Disini Disini Aku Masak Si Lafonte Sama Sanremo Itu Barengan Masukinya Itu Barengan Tapi Menurut Aku Si Lafonte Itu Dia Lebih Lembut Lebih Lembut Kenyal Juga Terus Lebih Enak Aja Kalo Misalkan Dikunyah Terus Kalo Misalkan Sanremo Ini Dia Teksturnya Itu Agak Lebih Kokoh Ya Dia Agak Lebih Kuat Gitu Lebih Padet Kalo Misalkan Dimakan Terus Kurang Kenyal Padahal Aku Bikinnya Sama Jadi Sama Masuk Terus Kalo Misalkan Dari Perbandingan Harga Ataupun Gramasinya Itu Berbeda Sih Kalo Si Lafonte Kalo Silakan Lafonte Ini Dia Gramasinya Itu 25 Gram Nah Nggak Sih Nah Nih Keliatan Nih Dia 45 Gram Tapi Dia Sekitar 25 Atau 20 Ribuan Di Minimarket Sedangkan Nissan Remo Ini Dia Lebih Banyak Si Kemarin Aku Beli Harganya 19 Ribu Lagi Promo Harga Hasilnya Itu 25 Tapi Dia Lebih Banyak Nih 500 Gram Beda Gram Masih Tidak Tau Beda Untung Ya Wak Kalo Misalkan Dari Yang Aku Makan Itu Lebih Enak Di Fettuccine Yang Lafonte Dia Jauh Lebih Penyel Terus Lebih Lembut Kalo Misalkan Polonais Ablelio Ablelio Atau Yang Creamy Creamy Gitu Dia Masih Bagus Warnanya Sedangkan Kalo Si Sanremo Ini Aku Pernah Pake Tapi Itu Kaya Warnanya Kurang 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 Nyala Gitu Kaya Kurang Bagus Kurang Menarik Kaya Dilihat Nya Tuh Gak Bikin Laper Soalnya Kalo Sakan Dilihat Juga Beda Banget Sih Ini Yang Sanremo Ini Yang Lafonte Beda Kan Tuh Warnanya Beda Banget Dan Udah Pasti Yang Orang Itu Bakal Lebih Selera Sama Yang Light Bahwanya Dia Bakal Lebih Contras Sama Yang Namanya Makanan Makanan Yang Berwarna Merah Kalo Ini Sebenernya Bagus Tapi Lebih Ke Yang Krimi Krimi Itu Kayak Karni Nara Pake Ini Kalo Dia Lebih Bagus Untuk Aku Jadi Warna Dari Carbonara Itu Keliatan Terus Dari Pastanya Juga Keliatan Berikut Ini Adalah Beberapa Pasta Yang Biasa Disajikan Di Berbagai Macam Negara Guys Disini Aku Mau Kastau Pekalian Gimana Caranya Kita Buat Fettuccini Oglio Olio Langsung Aja Check Check It Out Oke Setunggu Sebentar Sampai Si Teflenya Ini Anget Sudah Mulai Agak Agak Anget Kita Masukin Minyak Wijen Di Disini Minyak Wijenya Cukup 2 Sendok Aja Yang Banyak Banyak Disini Tekstur Wijenya Itu Lebih Cahaya Daripada Minyak Yang Biasanya Kita Pakai Buat Masak Oke Dirasa Rasa Langsung Dimasukin Si Bawang Putih Sama Cabai Merah Jangan Lupa Masukin Cabai Bubuk Yang Tadi Sudah Masih Tau Ya Oke Habis itu Kita Bisa Masukin Sedikit Parsley Kalau Ini Sebenarnya Opsional Setelah Itu Kita Aduk Aduk Bumbu Yang Tadi Kita Masukin Bawang Putih Cabai Merah Ini Sama Cabai Bubuk Sama Parsley Kita Aduk Aduk Sampai Warnanya Itu Berubah Sama Keluar Wanginya Oke Ini Si Bumbu Tadi Sudah Wangi Kita Kesamping Bentar Kita Sipi Terus Aku Masukin Ayam Ini Tapi Tidak Semuanya Setengah Aja Karena Kebanyakan Pake Semuanya Satu Lagi Kalian Kalau Emang Mau Maka Ayam Giling Kayak Gini Itu Sebenarnya Harus Cepet Cepet Ya Soalnya Dia Balanya Udah Langsung Matang Udah Pokoknya Dari Bawah Ketengah Udah Mulai Matang Gitu Dia Cepet Matang Nih Makanya Aku Cepet Cepet Gitu Bawanya Agak Susah Soalnya Jadi Aku Naikin Keatas Biar Lebih mudah Aja Kebelahnya Biar Agak Jauh Dari Api Jadi Bisa Langsung Kebelah Dikit Dikit Sih Langsung Kebelah Oke Ini Si Ayahnya Udah Mulai Terpisah Satu Sama Lain Walaupun Potongan Bisa Besar Gak Apa Terus Kita Balikin Lagi Ke Kompor Kita Sampai Tunggu Tunggu Matang Terus Kita Masukin Lagi Si Fettuccine Yang Tadi Kita Udah Buat Sebelumnya Maaf Nggak Divideoin Oke Ini Udah Aku Masukin Terus Kita Aduk Aduk Aja Sampai Si Bumbu Olio Olionya Ini Merata Ke Fettuccine Yang Udah Kita Buat Tadi Terus Kita Bisa Ambil Sedikit Garam Kalau Untuk Garam Ini Sesuai Rasa Aja Tergantung Kalau Masukannya Kayak Gimana Diaduk Aduk Kalau Emang Rasanya Masih Kurang Pas Atau Kurang Giger Ditambah Lagi Bisa Kok Gak Apa Sampai ini si vaticininya udah nampil mateng kita coba cek si ayamnya udah mateng sampe ke dalam belum oke ternyata disini ayamnya udah mateng sampe ke dalam terus kita matiin kompor waktunya kita plating oke waktunya kita plating piring ini yang tadi urenin kita ambil piringnya terus ambil beberapa si vaticininya dulu ntar bisa ambil dagingnya oke ini diambil vaticininya pakai capitan terus kita taruh piring terus agak digulung ya kita taruh dagingnya yang tadi di samping sampingnya biar cantik terus ditaruhin lagi cabenya ya 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 oke platingnya udah selesai dan tinggal ditambahin sedikit si bubuk parsley ini harusnya sih yang batang ya yang masih fresh cuma nyarinya agak susah jadi bubuk aja udah gak apa-apa sama aja kok oke oke ini dari plating ala kader cobain rasanya enak 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 cobain oke sampai disini aja penjelasan tentang produk yang akan aku jual terima kasih untuk yang menonton goodbye bye